Pencurian motor dengan modus sebagai debt collector terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku ternyata merupakan pensiunan TNI yang kini bekerja sebagai debt collector di salah satu kantor penjualan kredit sepeda motor. Kamera pengawas di jalan raya Deli Serdang, Sumatera Utara ini merekam saat dua pemuda berboncengan motor dihentikan tujuh orang yang mengenakan atribut TNI. Tak lama motor pemuda tersebut dibawa kelompok yang belakangan diketahui sebagai debt collector. Selang beberapa lama, dua dari anggota debt collector tersebut dibawa ke polsek lubuk pakam. Keduanya diamankan dari amukan masa setelah salah seorang warga yang dirampas sepeda motornya meneriakinya rampok. Dalam pemeriksaan, seorang di antaranya merupakan pensiunan TNI yang kini bekerja sebagai debt collector di salah satu kantor penjualan kredit sepeda motor. Kedua penagih hutang ini menjalani pemeriksaan sementara penjualan kredit sepeda motor. Kedua penagih hutang ini menjalani pemeriksaan sementara penjualan kredit sepeda motor. Sementara di polsek lubuk pakam, polisi juga tengah memburu sepeda motor korban yang telah dijual.